Intro Harga cabai yang melonjak saat ini membuat petani di Kabupaten Sidraf memilih memanen lebih awal. Kenaikan harga cabai sekarang mencapai Rp50.000 per kilonya. Seperti halnya di Desa Damai, Kecamatan Watasidenreng, Kabupaten Sidraf. Jaya, seorang petani yang ditemui mengaku memanen lebih awal karena saat ini harga cabai meroket. Menurutnya harga cabai naik karena curah hujan meningkat. Dan kebetulan beberapa bagian di lahan garapannya dapat dipanen. Sejak musim hujan ini, harga naik bertahap. Melihat hal tersebut, ia pun memanen cabainya walaupun belum memasuki masa panen. Ia pun memilah mana yang bisa dijual dan yang masih menunggu proses matang. Harga meransek dari yang harga Rp25.000 per kilo sampai saat ini Rp50.000 per kilonya. Ia mengaku sebelum harga naik, petani di Desa Damai cukup kesulitan karena harga yang pas-pasan. Kesulitannya ditambah dengan beberapa tanamannya yang terkena penyakit. Menjelang Idul Anha, harga cabai berkisar di harga Rp50.000. Ia berharap di pekan depan harga tetap melonjak sehingga petani bisa untung. Kami di sini bersama dengan para petani cabai sudah suka duka dalam melakukan proses perkenang sangat banyak-banyak lumayan. Artinya tetap ikhtiar menghadapi karena adanya beberapa jenis-jenis penyakit dari adanya curah hujan. Di curah hujan ini harus beberapa bagian perian penyakit dan di masa-masa pertumbuhan cabai juga berpengaruh sekali. Untuk harganya? Kalau harga cabai, Alhamdulillah untuk bulan ini menjelang Idul Adha harga cabai lebih Rp50.000 untuk minggu ini. Semoga minggu-minggu depan lagi mungkin agak naik lagi. Sebelumnya berapa harga? Sebelumnya itu harga Rp8.000 per kilo. Bahkan sempat dia sampai Rp7.000 per kilo. Mungkin sekiranya kurang lebih 4 minggu harga seperti itu. Nah setelah itu datang musim hujan mulai juga naik dia punya harga. Sampai harga Rp25.000, Rp30.000. Nah sekarang sudah bentuk sampai Rp40.000 lebih, hampir Rp50.000 lah untuk minggu ini. Dengan harga Rp7.000.000-Rp8.000 itu bagaimana kondisi petani? Dengan harga Rp7.000.000 minim sekali. Tapi kita harus tetap semangat. Biarpun harga merosot, tapi sebagai petani harus tetap semangat. Karena dalam persoalan pembagian dari para buru pematik cabai, kita itu sering bagi dua. Bahkan dia banyak diambil daripada kita. Karena kita kasih dia Rp5.000, kita ambil Rp2.000. Tapi yang penting untuk memberikan mereka semangat dalam proses untuk menjalankan persoalan pertanian ini. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai menggabarkan. Terima kasih.